Mas Febri, benarkah KPK sampai saat ini belum meminta pihak imigrasi untuk mencegah Sofian ke luar negeri? Ya kalau dari informasi tadi sedang berada di luar negeri, sebenarnya mencegah ke luar negeri menjadi tidak relevan kalau dalam konteks saat ini. Tapi kami percaya nanti Pak Sofian akan kembali karena hari ini sudah mulai ada satu saksi, jadi kami langsung melakukan pemeriksaan satu orang saksi dari staff ya, staff anggota DPR. Ini maksudnya staff anggota DPR, saya ingin membedah diksi menerima janji di sini. Apakah itu berarti memang hanya berupa baru janji saja atau memang betul-betul sudah ada uang yang diterima oleh Sofian Basir? Tersangka SFB, Direktur Utama PLN ini juga dalam konteks diduga bersama-sama atau membantu.